Intro Dewan Perpakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kau Vatil Madiun menggelar sidang paripurna dengan agenda rekomendasi DPRD Kau Vatil Madiun terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Bupati Madiun tahun 2021. Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Ferry Sudarsono tersebut sedikitnya ada 13 indikator capaian kinerja Bupati Madiun tahun 2021 yang direkomendasikan oleh DPRD setempat. Dengan 13 poin indikator rekomendasi tersebut diharapkan Pemkap Madiun mampu melakukan evaluasi dan perubahan lebih baik nantinya pada tahun 2022 ini hingga 2023. 13 poin indikator yang direkomendasikan oleh DPRD diantaranya Indeks Toleransi dan Indeks Solidaritas masing-masing tercapai 100,05% dan 100,50%. Kemudian Indeks Profesionalitas Aparatur tercapai 60,58%. Prosentase Desa Mandiri 112,79%. Selanjutnya Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur 100,2% dan Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT turun 1,01% serta Indeks Kesehatan tercapai sesuai target 0,79%. Selanjutnya Indeks Pembangunan Gender atau IPG 91,7% dan Indeks Pendidikan tercapai 99,05%. Selain M prácticamente gol. Indeks Kepuasan maksimal benar, di Kabupaten Madiun serta penyelesaikan sesuatu masyarakat yang menjadi prioritas dan menjadi konteksi kita. Kurang tercapainya indeks pendidikan di Kabupaten Madiun dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 sehingga sistem pembelajaran dilaksanakan secara daring atau secara jarak jauh berakibat kegiatan belajar mengajar kurang efektif. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Madiun Selamat Aryadi berharap Bupati Madiun menindaklanjuti 13 rekomendasi tersebut. Sehingga nantinya pada tahun 2023 DID bisa meningkat karena di tahun 2023 nanti adalah tahun terakhir pasangan berkah menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Madiun. Untuk dapatnya bisa ditindaklanjuti oleh Pak Eskutip Dalaini Pak Bupati. Sehingga mohon maaf telur DID ini saat ini hanya kita menerima sedikit harapan kita. Karena DID penilaian, yang jelas DID ini adalah penilaian kinerja dari Kementerian dari Pemerintahan Pusat sana. Sehingga karena DID ini dapat tidak begitu banyak, ini mesinnya ada penurunan dari kinerja para OPD-OPD. Jadi harapan kita dari 13 rekomendasi yang telah diberikan pada Pak Bupati, pada Paripurna siang ini tadi, untuk dapatnya ditindaklanjuti benar-benar, sehingga nanti di 2023 nanti ini DID akan bisa meningkat. Karena di 2023 nanti, ini adalah tahun-tahun akhir mengakhiri jabatan beliau Bapak Bupati. Wakil Bupati Madiun Hari Wuryanto menanggapi banyaknya poin indikator rekomendasi dari DPRD Kabupaten Madiun. Ianya berkomitmen akan mendaklanjutinya guna mewujudkan Kabupaten Madiun yang lebih baik. Diketahui sidang paripurna di BRD Kabupaten Madiun dipimpin Ketua Ferry Sudarsono, yang berlangsung di ruang paripurna dihadiri 29 anggota dari 45 anggota Dewan Kabupaten Madiun.